Hai makanan yang baik untuk menurunkan kadar gula darah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan herbal ari channel herbal dan kesehatan kali ini ada beberapa makanan yang baik untuk menurunkan kadar gula darah penyakit gula darah adalah kejala utama dari penyakit diabetes penyakit ini terjadi ketika tubuh menghasilkan cukup insulin atau tidak mampu menggunakan insulin dengan benar sehingga kekosa menumpuk aliran dalam darah salah satu cara untuk mengontrol gula darah adalah dengan makanan yang sehat umumnya makanan dan minuman yang diserap oleh tubuh secara perlahan adalah pilihan terbaik karena tidak menyebabkan ronyakan dan penurunan gula darah seseorang yang ingin mengontrol gula darahnya harus memilih makanan dengan indeks dikemik rendah atau sedang berikut ini adalah beberapa makanan yang baik untuk menjaga kadar gula darah agar tetap terkontrol yang pertama adalah roti kandum kebanyakan roti mengandung karbohidrat yang dapat memicu lonjakan kadar gula darah nah roti kandum inilah adalah salah satu jenis roti yang memiliki indeks dikemik dan karbohidrat lebih rendah dibandingkan roti lainnya ini karena kandungan serat di dalamnya mampu memperlambat pencenaan dan membantu menstabilkan gula darah kemudian yang kedua adalah buah-buahan sebagian besar buah-buahan indeks dikemik rendah yaitu kurang dari 55 buah-buahan ini mengandung banyak air dan serat yang dapat menyeimbangkan gula darah nah untuk mendapatkan manfaat ini sebaiknya mengkonsumsi buah secara utuh dan bukan diolah menjadi jus kemudian yang ketiga adalah ubi jalar setelah ini bergisi ubi jalar memiliki indeks dikemik yang rendah beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging ubi jalar mengandung lebih banyak serat daripada kulitnya meskipun begitu belum ada bukti bahwa ubi jalar dapat membantu menstabilkan dan menurunkan kadar gula darah pada manusia tetapi tidak dudukkan lagi bahwa ubi jalar merupakan makanan sehat dan bergisi dengan skor dikemik yang lebih rendah kemudian yang keempat adalah oatmeal oatmeal mengandung beli gelukan yang membantu menjaga kontrol dikemik dan skor dikemik di bawah 55 jadi sudah dipastikan kalau makanan yang satu ini tidak menyebabkan lonjakan maupun penurunan kadar gula darah beberapa manfaat beli gelukan yang terkandung dalam oatmeal contohnya adalah mengurangi respon glukosa dan insulin setelah makan dan juga meningkatkan sensitivitas insulin dan mengandung lipid atau lemak dalam darah kemudian yang kelima adalah bawang putih bawang putih merupakan bahan populer dan pengobatan tradisional untuk diabetes dan berbagai macam kondisi lainnya senyawa dalam bawang putih dapat membantu mengurangi kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas dan segresi insulin dalam sebuah studi orang yang mengidap diabetes tipe 2 dan obesitas mengkonsumsi metaformin dan bawang putih mengalami penurunan yang lebih signifikan dalam kadar gula darah tanpa terbalik terhadir makanan yang baik untuk menurunkan kadar gula darah semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa tekan like share dan subscribe-nya dan selamat menikmati